Pendekar Remaja, Jilid 28 Mari kita mengikuti perjalanan Siai Chin Hai atau pendekar bodoh dengan Lin-Lin istrinya yang menuju ke Tiang An untuk mengunjungi Kuei An dan Mahoa untuk membicarakan tentang perjodohan putra mereka. Mereka melakukan perjalanan berkuda dan seperti biasa, Lin-Lin amat kegembira di dalam perjalanan itu sehingga suaminya seringkali memandang dengan kagum karena merasa seakan-akan istrinya ini masih seperti dulu saja. Baginya, Lin-Lin sampai sekarang tidak berubah, masih seperti Lin-Lin pada waktu remaja putri, lincah dan jenaka. Pada suatu hari, ketika sepasang suami istri pendekar ini berada di sebelah selatan kota Tiang An, kurang lebih 30 li lagi dari Tiang An, dan mereka sedang menjalankan kuda dengan cepatnya, tiba-tiba pada sebuah tikungan jalan, hampir saja kuda mereka beradu dengan seekor kuda yang dilarikan cepat dari depan. Penunggang kuda itu seorang pemuda yang tampan dan gagah, cepat menarik kendali kudanya dan sambil mengeluarkan suara keras, kudanya yang besar itu berhenti dengan tiba-tiba, mengangkat kedua kaki depan ke atas dan meringki-keringki. Pemuda ini adalah Kam Leong, Panglima muda yang sedang menuju ke selatan untuk mengadakan pemeriksaan pada penjagaan di selatan, serta sekaligus hendak singgah di saning untuk mewartakan kepada pendekar bodoh tentang malapetaka yang menimpa diri putranya. Kam Leong membelalakan matanya dan tadinya dia hendak marah terhadap dua orang penunggang kuda itu, akan tetapi akhirnya dia menjadi heran dan terkejut sekali betapa dua orang penunggang kuda itu pun dapat menghentikan kuda mereka dengan tiba-tiba dan tenang saja, seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu. Ia sendiri yang terkenal sebagai seorang ahli penunggang kuda hanya bisa menghentikan larinya kuda dengan kekerasan sampai kudanya merasa sakit pada hidungnya sehingga berjingkrak-jingkrak, akan tetapi bagaimanakah dua orang itu demikian tenang dan kuda mereka berhenti seakan-akan empat kaki kuda mereka tiba-tiba berakar pada tanah? Dia dapat menduga bahwa dua orang yang nampaknya gagah ini tentulah orang-orang berkepandayan tinggi, maka cepat Kam Leong melompat turun dari kudanya dan menjurah dengan hormatnya. Harap Jiwi sudi memberi maaf kepada Siowute kalau Siowute mendatangkan kekagetan kepada Jiwi. Siapa yang kaget Lin-Lin menjawab sambil tersenyum manis karena dia merasa suka kepada pemuda yang nampak sopan ini. Kalau ada yang kaget, agaknya kudamu itulah yang kaget. Merah muka Kam Leong mendengar ucapan Nyonya setengah tua yang cantik itu. Walaupun Nyonya itu mengatakan bahwa yang kaget adalah kudanya, akan tetapi tentu mereka itu telah melihat bahwa yang kaget sebenarnya adalah dia sendiri. Siowute si Kam bernama Leong, ia memperkenalkan diri, karena Siowute mempunyai urusan penting, maka buru-buru membalapkan kuda. Sungguh sangat hebat kepandaian Jiwi menunggang kuda, benar-benar membuat Siowute tunduk sekali. Chin Hai dan Lin-Lin memandang tajam. Jadi inikah pemuda putra Panglima Hang Sin seperti yang telah diceritakan oleh Lili itu? Tentu saja mereka tidak menduga sama sekali oleh karena Kam Leong memang selalu berpakaian biasa saja apabila sedang melakukan pemeriksaan. Kaukah putra dari Panglima Kam Hang Sin tanya Chin Hai tiba-tiba dengan langsung, sesuai dengan wataknya yang jujur? Kam Leong tertegun. Benar, Lon Hiong, tidak tahu Siowute sedang berhadapan dengan siapakah? Ayahmu adalah seorang yang jujur dan baik, kata Chin Hai tanpa menjawab pertanyaan pemuda itu, kami kenal baik dengan ayahmu itu. Sayang kami belum dapat bertemu lagi sebelum dia gugur dalam peperangan. Kam Leong memandang semakin tajam dan tiba-tiba dia teringat akan sesuatu. Cepat dia mengerling ke arah Nyonya itu, dan sekilas melihat saja maka lenyaplah keraguannya. Wajah Nyonya itu sama benar dengan wajah Lili, gadis yang dirindukannya. Dengan hati berdebar gembira dia menjura lagi sambil berkata, Salahkah kalau Siowute mengatakan bahwa Sietai Hiap, pendekar bodoh yang terhormat bersama dengan istri yang Siowute hadapi ini? Pandangan matamu tajam juga, orang muda. Kau tidak menduga salah, jawab Lin Lin mendadak Kam Leong menjatuhkan diri berlutut di atas tanah. Chin Hai dan Lin Lin saling pandang dengan senyum di bibir, kemudian terpaksa mereka pun melompat turun dari kuda. Chin Hai cepat memegang pundak Kam Leong untuk mengangkatnya bangun. Pemuda ini amat serdik. Dia tertarik oleh Lili dan ingin sekali meminang gadis itu menjadi istrinya, maka kini bertemu dengan orang tua gadis itu, cepat ia memberi hormat. Ketika merasa betapa kedua tangan Chin Hai menyentuh pundaknya, Kam Leong secara sengaja mengerahkan tenaga jengkin kang, tenaga seribu kati, supaya dapat memperlihatkan kemampuannya. Akan tetapi, alangkah kagetnya saat pundaknya yang tadinya dikeraskan dengan tenaga jengking kang itu begitu tersentuh dan tertekan oleh jari-jari tangan Chin Hai, mendadak tenaganya lenyap sama sekali dan tubuhnya berubah menjadi lemas hingga dia terpaksa menurut saja ketika dia diangkat bangun. Mohon ampun sebanyaknya bahwa si Yauta yang bodoh bermata buta, tidak melihat dan mengenal pendekar-pendekat besar. Sebenarnya pertemuan ini sangat membahagiakan hatiku, karena sesungguhnya si Yauta memang hendak pergi ke Sanin ingin bertemu dengan Jiwi. Ada keperluan apakah Chiang Kun hendak bertemu dengan kami? Tanya Chin Hai sambil memandang dengan penuh perhatian, karena sesungguhnya ia tidak begitu suka untuk berhubungan dengan segala perwira atau panglima kerajaan. Hatinya masih terluka oleh sepak terjang para perwira kerajaan yang banyak menyusahkan hidupnya pada waktu ia muda dulu. Akan tetapi, hati Linlin sudah tertarik oleh kesopanan pemuda ini. Biarpun dia memiliki kedudukan tinggi, akan tetapi pandai sekali membawa diri, tidak sombong dan bersikap sopan santun. Bagi para pembaca yang sudah pernah membaca cerita pendekar bodoh, tentu masih ingat bahwa Linlin sendiri adalah puteri dari seorang perwira, maka tentu saja dia tidak merasakan ketidaksukaan terhadap kaum perwira seperti yang dirasakan oleh suaminya. Tentu ada keperluan yang amat penting sehingga Chiang Kun sampai meninggalkan kota raja untuk mencari kami, kata Linlin dengan suara lebih halus. Sesungguhnya, Xiao Tem membawa berita yang amat penting mengenai keadaan putra Jiwi, yaitu si Ye Hang Deng. Dia di mana? Apa yang terjadi? Linlin mendesak dengan muka berubah mengandung kekhawatiran. Sudah lajimnya para LBU selalu mengkhawatirkan keadaan putranya. Chin Hai tetap tenang saja dan hanya sinar matanya yang mendesak kepada Kam Liyong supaya cepat-cepat menceritakan apa yang telah terjadi atas diri Hang Deng. Kam Liyong lalu menuturkan dengan sejelasnya betapa Goatlan dan Hang Deng dengan kera kekerasan telah berhasil menolong putra mahkota, dan betapa kemudian Goatlan diberi karunia, diangkat menjadi selir pertama untuk putra mahkota yang ditolak dengan tegas oleh Giyok Lan sehingga gadis itu dihukum buang ke utara dan dikawani oleh Hang Deng. Tentu saja ia tidak lupa untuk menuturkan betapa ia telah menyusul kedua orang muda itu dan memberi kuda serta memberi petunjuk. Xiao Teh sudah memberi tahu kepada saudara Hang Beng dan Nona Kuei agar supaya mereka dan para pengawal mereka mengambil kedudukan di lereng gunung Al-Katasan, di mana Xiao Teh dahulu mempunyai sebuah benteng yang cukup baik kedudukannya dan kuat. Bila sudah selesai tugas Xiao Teh ke selatan, Xiao Teh juga akan memimpin pasukan ke utara. Hal ini penting sekali karena bukan hanya bangsa tartar saja yang mengacau, akan tetapi ada desas-desus yang mengabarkan bahwa kini bangsa Mongol di utara di bawah pimpinan raja mereka, malangikan, juga hendak menyerbu ke selatan. Mendengar penuturan pemuda ini, Chin Hai hanya menggigit bibirnya, akan tetapi lin-lin membanting-banting kedua kakinya dengan gemas. Kaisar Butu, tiada pribudi. Sudah ditolong nyawa anaknya, masih tidak berterima kasih, bahkan hendak menjadikan calon mantuku sebagai selir putra mahkota. Dia kira orang macam apakah Goatlan itu? Sungguh tak tahu memberdakan orang. Kam Liong adalah seorang panglima muda yang mempunyai kesetiaan terhadap Kaisar, seperti ayahnya dahulu. Oleh karena itu, mendengar betapa lin-lin memakki Kaisar, dia menjadi tidak senang juga. Ia pun terkejut mendengar bahwa Goatlan adalah tunangan Hang Beng sebagaimana baru saja disebut oleh lin-lin bahwa Goatlan adalah calon mantunya. Untuk membela nama Kaisar, Kam Liong berkata, Sayang sekali bahwa nona Kwee Goatlan atau saudara si Ye Hang Beng tidak berterus terang saja kepada Hang Siang bahwa mereka berdua sudah bertunangan. Kalau Kaisar mengetahui akan hal ini, Siaw Teh merasa pasti nona Kwee tak akan dipaksa menjadi selir putra mahkota. Sebenarnya, menjadi selir pertama dari putra mahkota adalah suatu kehormatan yang tinggi sekali, karena siapa tahu kalau putra mahkota kelak menjadi Kaisar dan selir pertama sangat dicintanya, wanita itu mempunyai harapan untuk menjadi permaisuri. Dengan penolakan nona Kwee, penolakan secara langsung dihadapan para menteri serta pembesar tinggi, sudah tentu saja Kaisar merasa terhina sekali sehingga menjatuhkan hukum buang. Siaw Teh menjelaskan hal ini supaya Jiwi tidak menjadi salah mengerti. Chin Hai dan Lin Lin mengangguk-angguk, bahkan Chin Hai lalu menarik napas panjang dan berkata, Semenjak dahulu sampai sekarang, selalu kaum bangsawan dan pembesar mempunyai kekuasaan dan kebenaran tersendiri, tanah yang mereka injak pun berada di atas kepala rakyat kecil. Kita harus menyusul Beng Ji ke utara kata Lin Lin Baiknya kita memberitahu kepada Eng Kwan dan Enci Mahoa tentang hal ini. Mereka juga berhak mendengar berita perihal putri mereka. Ke utara bukan tempat dekat dan tidak dapat dilakukan dalam waktu pendek. Kalau kita langsung ke sana, bagaimana dengan Lili? Apakah diatakan gelisah dan menanti-nanti kita kata Chin Hai? Kedua suami istri ini dalam ketegangannya sampai lupa bahwa di situ masih ada Kam Liong yang diam-diam mendengarkan dengan penuh perhatian. Maaf, Jiwi harap jangan mengira Siaw Teh hendak kurang ajar. Akan tetapi sesungguhnya perjalanan Siaw Teh ke selatan akan melalui Saning. Jika kiranya Jiwi tak berkeberatan, Siaw Teh dapat menyampaikan berita ini ke rumah Jiwi, karena Siaw Teh pernah mendapat kehormatan bertemu dengan putri Jiwi. Chin Hai mengerutkan keningnya, akan tetapi Lin Lin menjawab dengan girau. Bagus, kau baik sekali, Chiang Kun. Lili juga telah menceritakan pertemuannya denganmu. Baiklah, apabila kau melalui Saning, tolong kau beritahukan kepada putri kami bahwa kami mungkin akan terus ke utara untuk menyusul Hang Ding. Kam Liong merasa girang sekali, akan tetapi dia tidak memperlihatkan perasaan hatinya pada wajahnya, hanya menyatakan kesanggupannya dengan sikap sopan. Mereka lalu berpisah, kedua suami istri pendekar itu cepat mengaburkan kudanya ke Tiang An, adapun Kam Liong dengan hati girang lalu menuju ke Saning. Ketika tiba di halaman depan rumah gedung yang ditinggali oleh Kwe Andi Tiang An, seorang pelayan tua yang segera mengenal mereka cepat menyambut dan memegang kendali kuda mereka untuk dibawa ke kandang kuda. Selamat datang, Siai Tai Hiap berdua, selamat datang katanya girang. Terdengar suara teriakan girang dan nampak seorang anak laki-laki yang bermuka putih dan bundar berusia kurang lebih sembilan tahun berlari keluar dari pintu depan. Kou Kou dan Kou Tio datang serunya. Chin Ji, anak Chin, engka sudah besar sekarang seru Lin Lin yang segera menyambut anak itu dengan kedua tangan terbuka. Di peluknya Kwe Chin, anak kedua dari Kwe An dan Mahoa dengan girang. Pada waktu Chin Hai memeluknya pula, anak itu berbisik kepadanya, Kou Tio, Paman, suami bibi, kapan kau mau mengajarku Liong Chu Kiam Sud? Chin Hai tertawa. Ketika anak ini baru berusia lima tahun, anak ini telah pula mengajukan permintaan untuk belajar ilmu pedang darinya. Dan sekarang anak ini menanyakan hal itu pula, sungguh seorang anak yang teguh kehendaknya. Bukankah ilmu pedang ayahmu juga bagus sekali? Dan ilmu bambu runcing ibumu tiada keduanya di dunia ini kata Chin Hai. Kwe Chin berkata bangga, memang ilmu bambu runcing ibu tidak ada bandingannya di atas dunia ini, akan tetapi kata ayah, dalam hal ilmu pedang, tak ada yang melebih ilmu pedang Liong Chu Kiam Sud dari Kou Tio. Baiklah, Chin Ji, kelak kalau ada waktu, kau boleh mempelajari ilmu pedang dariku. Kwe Chin menjadi girang sekali dan ia lalu menarik tangan bibi dan pamannya itu, diajak masuk ke dalam rumah. Akan tetapi, sebelum mereka melangkah ke ambang pintu, dari dalam keluarlah Kwe An dan Mahoa dengan wajah girang sekali. Kedua suami istri ini telah mendengar dari pelayan akan kedatangan kedua orang tamu dari saning ini. Mereka segera bercakap-cakap dengan gembira sekali, akan tetapi kegembiraan mereka itu tidak berlangsung lama, terutama bagi pihak cuan rumah. Ketika Lin Lin menceritakan lagi penuturan Kam Liong mengenai peristiwa yang terjadi di Istana Kaisar dan hukuman yang dijatuhkan Kaisar kepada Goatlan, wajah Mahoa menjadi pucat. Seperti juga suaminya, Mahoa juga putri seorang perwira, maka ia tahu betul akan arti semua peristiwa ini. Keputusan Kaisar tidak dapat diubah. Tidak ada jalan lain, kita harus menyusul ke utara untuk membantu tugas yang diberikan kepada anak kita kata Mahoa sesudah dapat menenteramkan hatinya dari berita mengejutkan ini. Memang kami berduapun telah mengambil keputusan hendak menyusul ke sana, kata Lin Lin yang kemudian menceritakan bahwa Hang Beng dan Goatlan sudah mendapat pertolongan Kam Liong bahkan telah diberi nasihat untuk menempati bekas benteng di lareng Bukit Al-Katasan. Biar aku saja yang pergi bersama Lin Lin dan Chin Hai, kata Kuean kepada istrinya. Kita tidak dapat pergi berdua meninggalkan Chin Ji seorang diri di rumah. Begitu banyak orang-orang jahat sedang memusuhi kita, maka tidak baik kalau rumah ditinggalkan, apalagi jika meninggalkan Chin Ji seorang diri tanpa ada yang menjaganya. Ayah, aku juga mau pergi. Aku mau ikut pergi menyusul encilan dan membantu dia menghancurkan para pengacau yang mengganggu orang-orang di daerah perbatasan. Tiba-tiba Kuean Chin berkata dengan penuh semangat. Anak ini nampak lucu sekali, kedua tangannya di kepala dan sepasang matanya bersinar-sinar. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh ayahnya berkata. Perjalanan ke utara bukanlah perjalanan mudah. Kau tinggal di rumah dengan ibumu. Kue E Chin tampak murung, akan tetapi maho ayang dapat merasakan kebenaran ucapan suaminya ini, lalu menghibur putranya dan berkata, Ayahmu berkata benar, Chin Ji. Kau tak boleh ikut dan kita berdua tinggal di rumah menjaga kalau-kalau ada musuh datang. Kalau ada musuh datang, jangan sembunyikan aku di dalam kamar, ibu. Biarkan aku ikut menghadapi mereka. Sesudah ibunya menyangguti, barulah Kue E Chin tidak murung lagi. Chin Hai dan Lin Lin hanya bermalam satu malam saja di rumah Kue E Yan, dan pada keesokan harinya, Kue E Yan, Chin Hai dan Lin Lin berangkat naik kuda menuju ke utara. Kam Liong yang merasa senang sekali, membalapkan kudanya menuju ke kota Sanning. Ia merasa amat bahagia, karena dapat bertemu dengan pendekar bodoh dan istrinya dan bisa membantu mereka. Tak dapat tidak, dia tentu telah mendatangkan kesan baik di dalam hati mereka. Akan lebih licinlah jalan menuju kepada cita-citanya, yaitu melakukan pinangan terhadap Lili. Dan sekarang ia bahkan telah mendapat perkenaan mereka untuk menyampaikan berita tentang Hang Beng dan tentang kedua suami istri itu kepada Lili, gadis yang membuatnya tidak nyenyak tidur setiap malam. Akan tetapi, ketika ia teringat akan sesuatu, tak terasa pula ia menahan lari kudanya. Ia duduk di atas kuda yang kini tak lari lagi itu dengan bengong dan wajahnya menjadi amat muram. Bagaimana kalau ternyata bahwa Lili juga telah ditunangkan dengan lain orang? Seperti halnya Hang Beng dan Goatlan, tanpa ia duga mereka ini sudah bertunangan. Siapa tahu kalau-kalau Lili juga sudah ditunangkan? Tidak, tidak, tidak mungkin. Ia cepat membantah jalan pikirannya sendiri dan kembali ia mengaburkan kudanya. Ketika ia memasuki kota Sanin, tiba-tiba ia melihat seorang gadis berjalan seorang diri dari depan. Ia menjadi terkejut dan juga girang karena ia mengenal gadis itu yang bukan lain adalah Lili yang berjalan sambil menggendong buntalan, adapun gagang pedangnya nampak pada balik punggungnya. Meskipun gadis itu berada di tempat yang jauh, sekali melihat bayangannya saja, Kam Liong akan mengenalnya. Ia cepat melompat turun dari kudanya dan kini ia berjalan kaki sambil menuntun kuda, menyongsong kedatangan Lili. Gadis ini pun ternyata sudah mengenalinya, maka segera menghampirinya. Lili bukan seorang gadis pemalu dan dia ramah tamah pula. Panglima muda ini telah berlaku ramah kepadanya, bahkan telah memberi surat tentang kakaknya, maka tidak dapat dia membiarkan pemuda itu berlalu begitu saja. Sesudah berhadapan keduanya saling memberi hormat sambil menjura. Sia Syo Chia, Nona Sia Ye, sungguh kebetulan sekali kita dapat bertemu di sini. Aku sedang menuju ke rumahmu untuk menyampaikan pesan orang tuamu. Lili tertegun. Bagaimana ayah bundanya dapat menyampaikan pesan kepadanya melalui Panglima muda ini? Akan tetapi, setelah membalas penghormatan pemuda itu ia berkata, Dimanakah kau berjumpa dengan ayah ibuku, Kam Chiang Kun? Di luar kota Tiang An. Akan tetapi, marilah kita duduk di sana karena ceritaku panjang. Nona, Kam Liong menunjuk ke arah sebatang pohon besar yang berada di pinggir jalan, maka Lili lalu mengikuti pemuda ini ke tempat itu. Setelah mengikat kudanya pada akar pohon dan membiarkan binatang itu makan rumput di bawah pohon, Kam Liong lalu mengajak gadis itu duduk di atas batu besar dan dia pun mulai menceritakan semua hal yang telah terjadi. Ia menuturkan tentang Goatlan dan Hang Beng, kemudian menuturkan pula tentang pertemuannya dengan pendekar bodoh dan istrinya. Kalau begitu, ayah dan ibuku telah berangkat dan menyusul ke utara, Kam Chiang Kun. Kam Liong mengangguk. Mungkin ayah bundamu telah pergi dengan Kue E Longhiong, karena menurut mereka, sebelum berangkat hendak pergi ke Tiang An mengajak orang tua gagah si Kue E itu. Lili nampak kecewa. Ahaha, kalau begitu mereka tentu telah berangkat. Aku harus segera menyusul mereka ke utara. Ahaha, kasihan sekali Eng Ko Hang Beng dan Enci Goatlan. Kemudian ia bangkit berdiri, menjura kepada Kam Liong dan berkata, Kam Chiang Kun, banyak terima kasih untuk semua jerih payahmu menyampaikan berita penting ini kepada aku. Aku harus berangkat sekarang juga untuk menyusul mereka di utara. Nanti dulu, nonasie. Ketahuilah bahwa aku sendiri pun hendak memimpin pasukan menuju ke utara. Aku telah berjanji kepada kakakmu untuk membantu mereka menghalau para pengacau dan membuat pepenjagaan kuat di perbatasan utara untuk menolak bahaya yang datang dari pihak Mongol. Perjalanan ke utara bukanlah perjalanan mudah, selain di daerah itu amat tidak aman dan banyak sekali penjahat, juga bagi yang belum pernah melakukan perantauan ke daerah itu, akan sukar mencari jalan ke Alkatasan. Tentu saja aku percaya penuh bahwa kau tak akan gentar menghadapi para penjahat, akan tetapi, kalau kau sudi, lebih baik kau melakukan perjalanan bersama aku dan pasukanku. Selain tidak membuang banyak waktu untuk mencari-cari, juga di tempat berbahaya itu lebih baik berkawan daripada seorang diri saja. Daerah itu amat dingin dan kalau sampai kau terserang hawa dingin kemudian jatuh sakit, siapakah yang akan menolongmu? Dengan bergabung, kita lebih kuat menghadapi bahaya. Tentu saja aku tidak memaksamu, yakni kalau kau sudi melakukan perjalanan dengan orang bodoh seperti aku ini. Lili berpikir sejenak. Panglima muda ini cukup sopan dan pemurah, juga seorang kawan seperjuangan yang tidak menjemukan. Dan dia sudah banyak menolongnya, maka apa salahnya melakukan perjalanan bersama? Kalau dipikir-pikir memang betul juga ucapan panglima muda ini, karena bukan Kasin Kong Tiang Lo, guru dari Goatlan yang sangat sakti pun terkena bencana di daerah dingin itu? Selain daripada semua itu, dia masih ingin banyak bertanya kepada panglima ini, baik mengenai pengalaman Goatlan dan Hang Beng, maupun penjelasan tentang isi suratnya dahulu, yaitu surat dari Kam Leong yang memberitahukan bahwa kakaknya telah menjadi orang buruhan. Baiklah, Kam Chiang Kun, dan untuk kedua kalinya, terima kasih atas kebaikan hatimu. Kam Leong merasa girang sekali, seakan-akan kejatuhan bulan. Akan tetapi tentu saja ia tak mengutarakan kegirangannya ini, hanya nampak senyumnya melebar dan wajahnya berseri. Marilah kita ke kota Saning dulu, Nona. Aku perlu memberi pesan kepada pembesar di Saning agar pekerjaanku memeriksa penjagaan di selatan dapat diwakili oleh seorang perwira lain. Demikianlah, kedua orang muda ini masuk kota Saning dan Kam Leong cepat memberi perintah pada pembesar setempat untuk menyampaikan surat-surat perintahnya kepada komandan barisan yang menjaga di daerah selatan. Ketika melihat tanda pangkat yang dikeluarkan oleh Kam Leong, pembesar itu segera menghormatinya sebagai seorang panglima kerajaan yang berkedudukan tinggi. Pemuda ini lalu meminta seekor kuda yang baik untuk lili, dan pada hari itu juga, berangkatlah keduanya keluar dari kota Saning, langsung menuju ke utara. Sungguh sangat sedap dipandang melihat sepasang orang muda ini membalapkan kuda mereka. Yang laki-laki muda, tampan, dan gagah sekali. Yang wanita cantik jelita dan juga amat gagah. Mereka seakan-akan merupakan dua orang pembalap yang melarikan kuda untuk berlomba. Diam-diam Kam Leong makin merasa kagum kepada lili yang ternyata selain memiliki kepandayan tinggi, juga pandai sekali naik kuda. Ingin sekali dan menyaksikan sampai di mana ketinggian ilmu kepandayan puteri dari pendekar bodoh ini. Dia telah menyaksikan kepandayan Hang Beng dan merasa kagum sekali. Apakah lili juga sepandai kakaknya? Di sepanjang jalan, Kam Leong selalu disambut dengan penuh penghormatan oleh para perwira dan pembesar setempat sehingga diam-diam lili juga mengagumi pemuda yang masih muda sudah menduduki tempat tinggi ini. Juga Kam Leong selalu memperlihatkan sikap sopan santun, jauh sekali bedanya dengan pemuda kurang ajar yang dulu mencuri sepatunya itu. Lebih-lebih kalau ia teringat betapa pemuda kurang ajar itu telah menculik losian, makin gemaslah hatinya. Pada saat Kam Leong ditanya oleh lili mengenai pengalaman Goatlan dan Hang Beng, Panglima muda ini lalu menceritakannya dengan sejelasnya, diiringi dengan pujian-pujian kepada Goatlan dan Hang Beng sehingga lili makin suka kepada pemuda ini. Dan ketika aku melihatmu, kau nampak burung. Sebenarnya, kalau boleh kiranya aku mengetahui, kau sedang menuju ke manakah, nona? Apabila pertanyaan ini ajukan oleh Kam Leong pada saat mereka bertemu, belum tentu lili mau menceritakannya. Akan tetapi oleh karena gadis ini melihat betapa Kam Leong sungguh-sungguh seorang pemuda yang baik, gagah, dan boleh dijadikan kawan, ia lalu berkata sambil menarik napas panjang. Ahaha, di rumah telah terjadi peristiwa yang cukup menggemparkan dan membingungkan hatiku. Kam Leong segera memandang dengan penuh perhatian. Apakah yang terjadi, nona? Siapa kiranya orang gila yang berani main-main di rumah orang tuamu? Ada orang jahat yang telah menculik Sin Kailo Sian bekas suhuku. Apa? Kau maksudkan Sin Kailo Sian, orang tua gagah yang kujumpai bersamamu dulu, orang tua yang menuliskan kata-kata bersemangat di dinding makampang lima itu? Lily mengangguk. Benar, dia yang diculik orang. Ia lalu menuturkan peristiwa yang terjadi di rumahnya, betapa seorang pemuda bernama Song Kam Seng masuk ke dalam rumah seperti maling dan betapa tahu-tahu Loh Sian telah lenyap. Ia tidak menceritakan kepada Kam Leong bahwa ia tahu siapa penculik itu. Hatinya segan menuturkan siapa adanya orang yang menculik Loh Sian, karena kalau memang betul pemuda kurang ajar itu adalah putera Ang In Yo Chu, bukankah itu berarti ia memburukan nama Ang In Yo Chu yang amat dikasihi oleh ayah bundanya? Kam Leong menggeleng-gelengkan kepalanya. Aneh sekali. Orang yang bernama Song Kam Seng itu, mengapa dia masuk rumah seperti pencuri? Apakah yang dicurinya? Entahlah, hanya ku tahu bahwa dia menaruh hati dendam terhadap payah, dan rupanya karena ayah tidak berada di rumah dia hendak mencuri sesuatu. Yang lebih aneh lagi adalah lenyapnya Seng Kelo Sian. Siapa orangnya yang berani dan dapat menculiknya? Dia adalah seorang tua yang memiliki kepandaian tinggi, bagaimana bisa diculik begitu saja? Aku masih meragukan apakah betul-betul diculik orang. Siapa tahu kalau memang dia sengaja pergi? Orang-orang Kang O memang banyak yang mempunyai wakita aneh, kata pemuda itu. Setelah diam sejenak, Lily teringat akan surat dulu itu, maka tanyanya, dan sekarang, Kam Ciyang Kun, maukah kau menjelaskan isi suratmu kepada ku dahulu itu? Kesalahan apakah yang telah diperbuat oleh kakakku Hang Beng sehingga kau menyatakan bahwa dia menjadi orang buruan? Merahlah wajah Kam Leong mendengar pertanyaan ini. Aku telah salah sangka, Nona. Ketika itu, aku memang mengira bahwa pemuda itu putra pendekar bodoh, karena dia pandai sekali dan dia dapat mainkan ilmu-ilmu silat yang menjadi kepandaian ayahmu. Akan tetapi ketika aku bertemu dengan saudara Hang Beng, yang barulah aku tahu bahwa sesungguhnya pemuda itu bukanlah putra ayahmu. Ia lalu menceritakan pertemuannya dengan Leong ketika Leong menolong Lilani dari tangan Gui Kongcu. Mendengar penuturan ini, diam-diam Lily merasa dadanya tidak enak sekali. Hem, tidak taunya pemuda kurang ajar yang telah merampas sepatunya itu telah menolong gadis cantik yang dulu dilihatnya mengejar-ngejar pemuda itu dan agaknya hubungan mereka menjadi demikian eratnya sehingga mereka tidak dapat berpisah lagi. Mendengar penuturan Kam Leong bahwa pemuda yang disangka saudaranya itu memiliki pedang yang berbentuk naga dan lidah merah dari pedang naga itu lihai sekali, dia tidak sanksi pula bahwa pemuda yang menolong Lilani itu tentulah pemuda kurang ajar yang mengaku putra Ang Inyo Chu. Tahukah kau, Kam Chiang Kun, siapa nama pemuda yang kasangka saudaraku itu? Dia berwata aneh, keras dan tinggi hati sekali, Nona. Dia tidak mau memperkenalkan namanya. Akan tetapi ilmu pedangnya sungguh-sungguh hebat sekali. Kalau melihat ilmu silatnya, kurasa kepandainya tak berada di sebelah bawah dari kepandain kakakmu, saudara Hang Ding. Lily mencibirkan bibirnya sehingga dalam pandangan Kam Leong nampak manis sekali. Huh, kepandain macam itu saja mengapa dikagumi? Kalau aku bertemu dia, pedang naganya pasti tak akan berkepala lagi. Kam Leong merasa heran sekali mengapa gadis ini agaknya amat marah dan membenci pemuda berpedang naga itu, akan tetapi dia tidak berani banyak bertanya. Makin besar keinginan hatinya untuk menyaksikan kepandain gadis yang agaknya jumawa sekali ini. Dia tidak percaya apabila kepandain gadis ini akan lebih tinggi daripada kepandain pemuda yang menolong Lilani itu. Pada waktu mereka tiba di kota raja, Kam Leong segera mengajak Lily singgah di rumah gedungnya dan ia memperkenalkan gadis ini kepada ibunya yang sudah janda. Nyonya Kam ternyata adalah seorang wanita terpelajar yang halus dan ramah tamah, dan terus mengajak Lily bercakap-cakap. Sementara itu Kam Leong lalu membuat laporan kepada Kaisar, dan kemudian menerima perintah untuk memimpin sepasukan besar tentara pilihan untuk menuju ke utara dan menggempur para pengacau serta memperkuat penjagaan tapal batas karena terdengar berita akan adanya serangan dari Malangikan, Raja Bangsa Mongol. Kam Leong membutuhkan waktu selama tiga hari di kota raja untuk membuat persiapan, kemudian berangkatlah pasukan di bawah pimpinannya. Kini pemuda itu mengenakan pakaian panglima dan makin gagah saja. Lily minta diri dari nyonya Kam yang baik hati, kemudian gadis ini pun ikut dengan pasukan itu, naik kuda di depan bersama Kam Leong. Ketika mendengar bahwa gadis itu adalah putri pendekar bodoh, semua perwira dalam barisan itu menjadi kagum dan diam-diam mereka tersenyum karena menaruh harapan bahwa komandan mereka, Kam Ciyangkun, akan berjodoh dengan pendekar wanita yang lincah dan jelita ini. Lima hari setelah pasukan ini berangkat ke utara, mereka mulai melewati daerah yang amat sukar dan dingin. Diam-diam Lily merasa bersyukur bahwa ia ikut dalam rombongan ini, karena memang harus diakuinya bahwa kalau dia melakukan perjalanan seorang diri tentu tidak akan menempuh kesukaran besar sekali. Pada suatu hari, ketika pasukan itu dengan susah payah mendaki sebuah lereng gunung yang tertutup salju, tiba-tiba saja Kam Leong dan Lily yang berkuda di depan melihat dua orang tua berlari cepat dari arah kanan. Hei! Bukankah itu Kam Ciyangkun yang memimpin pasukan tiba-tiba salah seorang di antara kedua kakek itu berseru girang sambil berlari menghampiri. Ketika kedua orang ini sudah dekat, hampir saja Lily tidak dapat menahan ketawanya. Dia melihat dua orang pendeta, seorang Tosu dan seorang Hwosyo yang keadaannya sangat lucu. Mereka sudah tua dan Tosu itu bertubuh tinggi kurus, mukanya yang keriputan saking tuanya itu nampak makin menyedihkan karena selalu dia bermuka seperti orang hendak menangis. Adapun Hwosyo yang menjadi kawannya itu pun lucu sekali. Tubuhnya gemuk seperti tong besar, bajunya terbuka sehingga biarpun berada di tempat dingin, perutnya yang gendut selalu nampak. Mukanya bundar seperti bal dan selalu menyeringai seperti orang yang merasa gembira sekali. Kam Ciyangkun, apakah kau hendak memimpin pasukanmu ke Al-Katasan bertanya si Tosu yang mau menangis itu? Sebelum Kam Liyong menjawab dan berkata dengan dua orang pendeta itu, Lily tak dapat menahan hatinya lagi dan bertanya girang. Apakah dua orang pendeta ini bukan Cheng Tu Tosu dan Cheng Tehwosyo? Kedua orang pendeta itu terkejut dan memandang kepada Lily dengan penuh perhatian. Kam Ciyangkun, siapakah Nona yang cantik dan gagah ini si Hwosyo bertanya sambil tersenyum selum. Kawan lama, Jiwi Losuhu, dua orang pendeta. Kawan lama Kam Liyong menjawab gembira. Tentu Jiwi takkan dapat menduga siapa dia, karena dia ini adalah Nona Siye Hangli, puteri dari Siye Chin Hai Tai Hiya pendekar bodoh. Apa tanda seru Cheng Tu Tosu dengan mewek-mewek mau menangis lalu menghampiri Lily dan memegang tangan kirinya, sedangkan Cheng Tehwosyo yang semakin lebar ketawanya juga menghampirinya dan memegang tangan kanannya. Lily menjadi gembira sekali. Sering kali ayah dan ibunya terkekeh-kekeh kalau bercerita tentang kedua orang ini yang muncul pada masa ayah ibunya masih muda. Kini melihat mereka, walaupun sudah nampak tua sekali namun keadaan mereka masih tetap tidak berubah, persis seperti yang digambarkan oleh ayah dan ibunya, mau tidak mau Lily lalu tertawa tertingkal-tingkal sehingga dia menggunakan tangan yang dipegang lengannya itu untuk menutupi mulutnya. Jiwi Losu Hau, akhirnya dia berkata sesudah dapat menahan gelih hatinya. Jiwi hendak pergi ke manakah? Apakah Jiwi telah bertemu dengan ayah bundaku? Di mana ayahmu? Di manakah si Ete Hiap? Sudah bertahun-tahun kami tidak bertemu dengan dia, jawab Cheng Tu Tosu. Ayah dan ibu juga berada di daerah utara ini, kata Lily. Apa? Betulkah? Tanya Cheng Tek Hwasyo. Kemudian Kam Liyong lalu menuturkan kepada kedua orang pendekta ini tentang semua peristiwa yang terjadi sehingga kedua orang pendekta itu menjadi girang sekali. Ahaha, usiaku yang tinggal sedikit ini ternyata penuh dengan kebahagiaan, kata Cheng Tu Tosu. Berjumpa dengan nona Siye Hangli putri Siye Tai Hiap sudah merupakan hal yang membahagiakan, apalagi sekarang ada kemungkinan bertemu lagi dengan Siye Tai Hiap sendiri dan putranya. Akan tetapi Jiwi Losu Hau mengapa sampai berada di tempat ini? Ada keperluan penting apakah? Tanya Kam Liyong. Kini Cheng Tek Hwasyo yang menceritakan dengan muka berseri-seri seakan-akan cerita itu merupakan sebuah cerita yang menggirangkan hati. Padahal cerita itu amat hebat dan seharusnya patut dibuat gelisah. Ternyata bahwa Malangikan, Raja Bangsa Mongol, sudah membuat persiapan perang besar-besaran dan bala tentaranya dipecah menjadi dua, satu barisan menyerang dari utara dan barisan kedua menyerang dari barat. Pertempuran-pertempuran kecil sudah pecah antara barisan Mongol yang di bagian barat sebagian besar sudah menggabung dengan tentara tartar, melawan pasukan-pasukan penjaga kerajaan yang tidak berapa kuat. Sudah demikian hebat keadaannya kata Kam Liyong dengan kaget. Itu masih belum hebat, Kam Chiang Kun. Yang paling mengemaskan adalah terdapatnya banyak sekali orang-orang Cheng O yang menggabungkan diri dan membantu Malangikan. Hebat, siapakah pengkhianat-pengkhianat bangsa itu? Belum diketahui, Chiang Kun. Akan tetapi menurut laporan-laporan para prajurit yang dulu menjaga di perbatasan dan telah dipukul mundur, di antara pemimpin-pemimpin pasukan tartar dan Mongol, banyak sekali terdapat orang-orang bangsa kita sendiri yang memiliki kepandayan tinggi. Oleh karena itu kami sengaja mencarimu atas perintah Suhumu dan Suakumu, pamanmu, yang telah mengumpulkan beberapa orang gagah untuk menjadi sukarelawan menghadapi serbuan musuh. Berseri wajah Kam Liyong mendengar berita ini. Suhu dan Suahu? Di mana mereka? Tidak jauh dari sini, di hutan sebelah barat itu, Chiang Kun. Marilah kau ikut bersama kami menjumpainya dan kau juga, Nonasie. Kau akan bertemu dengan orang-orang gagah di sana. Tentu saja Lili tidak menolak. Sesudah berpesan kepada para perwira untuk memberi kesempatan kepada pasukan beristirahat di situ, Kam Liyong beserta Lili lalu berjalan kaki mengikuti dua orang pendeta itu. Mereka memergunakan ilmu lari cepat, maka tak lama kemudian sampailah mereka di hutan yang nampak dari tempat pemberhentian tadi. Suhu dari Kam Liyong adalah seorang tosu yang bertubuh tinggi besar berwajah galak. Sungguhpun usianya telah mendekati 40 tahun, akan tetapi rambut kepalanya masih subur dan hitam sehingga ia nampak lebih muda dari usia sebenarnya. Tiong Kun Tojin masih terhitung Suheng, kakak seperguruan, yang ilmu kepandainya lebih tinggi daripada mendiang Kam Hang Sin. Adapun yang disebut paman atau syokhu dari Kam Liyong, adalah adik misan dari ayah Kam Liyong dan bernama Kam Wi. Kam Wi juga bukan orang sembarangan, karena dia memiliki kepandainya yang tinggi pula. Ia menjadi Sute, adik seperguruan, dari Tiong Kun Tojin. Selain sudah mewarisi ilmu silat Kun Lun Pai, juga Kam Wi telah mempelajari ilmu Hou Jiao Kang yang liai, semacam ilmu silat tangan kosong yang amat berbahaya. Oleh karena itu, Kam Wi jarang sekali memergunakan senjata, sungguhpun dia pandai pula memainkan pedang. Dia selalu menghadapi lawannya hanya dengan tangan kosong, mengandalkan ilmu silat Hou Jiao Kang yang sempurna. Dan oleh karena ilmu silat Hou Jiao Kang, cengkeraman kuku harimau, inilah maka dia sudah mendapat julukan Sin Hou Wung Hiong, pendekar harimau sakti. Tiong Kun Tojin dan Kam Wi mempunyai watak yang cocok. Keduanya beradat keras, bangasan, akan tetapi jujur serta gagah perkasa, pembela kebenaran dan keadilan. Kalau Tiong Kun Tojin sudah berusia 40 tahun, adalah Kam Wi baru berusia 30 tahun lebih. Juga ia mempunyai tubuh tinggi besar seperti Suhengnya. Pada waktu mendengar tentang penyerbuan dan pengacauan bangsa Mongol dan Tartar di daerah perbatasan negaranya, maka kedua orang gagah ini timbul semangat dan jiwa patriotnya. Mereka segera meninggalkan gunung Kun Lun San dan menuju ke utara. Di sepanjang perjalanan mereka mengajak para tokoh Kang Ou. Kemudian mereka lalu berkumpul di hutan itu, hutan yang hanya dilindungi oleh pohon-pohon gundul karena daunnya telah rontok semua. Dahan-dahannya kini penuh oleh salju yang menggantikan kedudukan daun-daun yang sudah lenyap. Di tengah-tengah hutan yang berada di lareng gunung itu terdapat sebuah goa besar dan karena adanya goa besar inilah maka tokoh-tokoh Kun Lun Pai itu memilih tempat ini. Ketika Kam Leong dan Lili yang mengikuti dua orang pendeta itu tiba di luar goa, mereka melihat sinar api dari dalam goa. Ternyata bahwa di dalam goa itu duduk lima orang yang mengelilingi api unggun yang bernyala besar. Hawa panas keluar dari goa itu dan karena hawa di luar goa demikian dinginnya, maka panas ini mendatangkan udara yang nyaman sekali. Aduh, enak, enak kata Ceng Tek Hwesyo sambil tersenyum-senyum dan mendekati mulut goa. Kam Ciyang Kun, kalau kau dan Onasie kuat menghadapi panas yang hebat itu, maka masuklah, berjumpa dengan suhumu. Kami berdua tidak kuat bertahan terlalu lama di dalam neraka itu kata Ceng Tutosu. Dari luar Kam Leong sudah melihat suhunya dan pamannya duduk bersama tiga orang lain yang tidak dikenalnya. Nampak mereka sedang bercakap-cakap dengan asiknya. Kam Leong maklum bahwa tanpa mempunyai tenaga luakang yang tinggi, tak mungkin orang akan dapat bertahan duduk di goa yang panas itu sampai lama. Ia telah maklum akan kepandayan Ceng Tek Hwesyo dan Ceng Tutosu, namun kedua orang pendepak itu masih tidak kuat tinggal lama-lama di dalam goa dan kini hanya duduk di luar goa. Akan tetapi, tidak percuma ia menjadi murid Tiong Kun Tojin, tokoh luar biasa dari Kun Lumpai. Ia maklum bahwa untuk kuat bertahan di dalam goa yang panas itu, dia harus mengerahkan luakangnya guna memperkuat daya Im Keng di dalam tubuh untuk melawan daya Yang Keng. Ia lalu melirik kepada Lili yang memandang ke dalam dengan sikap acuh-ta'acuh. Nona, kalau terlalu panas untukmu, biarlah aku masuk menjumpai Suhu dan Suokhu. Siapa bilang terlalu panas? Aku pun ingin sekali berjumpa dengan orang-orang yang suka mendekati api itu, jawab Lili, karena diam-diam dadis ini pun amat tertarik hatinya melihat lima orang yang seakan-akan mendemonstrasikan kepandayan mereka itu. Mendengar jawaban ini, selain tertegun Kam Liyong juga kagum dan gembira, karena kali ini ia akan dapat menyaksikan dan membuktikan hingga di mana keunggulan kepandayan gadis ini. Ia lalu melangkah masuk diikuti oleh Lili. Bukan main panasnya hawa di dalam goa itu. Baiknya di langit-langit goa terdapat lobang di antara batu karang sehingga asap api unggun itu dapat keluar dan tidak menyesakan nafas di dalam goa. Akan tetapi api yang besar itu benar-benar membuat kulit serasa hampir terbakar. Ketika melihat kedatangan Kam Liyong dan Lili, lima orang yang sedang bercakap-cakap itu segera menunda percakapan mereka dan kini semua matuh tertujuk kepada dua orang muda ini. Suhu, sungguh mengembirakan dapat bertemu dengan Suhu di sini kata Kam Liyong setelah berlutut, kemudian ia berpaling kepada pamannya dan berkata, Suhu, apakah Suhu baik-baik saja? Kedua orang tua itu girang melihat Kam Liyong. Ah, kebetulan sekali. Kau baru datang tanya Suhu-nya. Memang kami sedang berbicara tentang penyerbuan musuh. Kebetulan kau datang, karena sesungguhnya secara resmi, kaulah yang bertanggung jawab menghadapi mereka. Sebaliknya, pada saat Kam Liyong melihat Lili yang masih muda dan cantik itu dapat pula bertahan memasuki goa dan sama sekali tidak nampak kepanasan, diam-diam ia merasa kagum sekali. Eh, Liyong Ji, anak Liyong, siapakah Nona yang gagah ini? Dia adalah Nona Siai Hang Li, puteri dari Siai Tai Hiap. Kau maksudkan Siai Tai Hiap pendekar bodoh tanya Kam Liyong setengah tidak percaya. Ketika Kam Liyong mengangguk membenarkan pertanyaan ini, tidak saja Kam Wi yang memandang dengan penuh perhatian bahkan Tiong Kun Tojin dan ketiga orang lain itu memandang dengan penuh perhatian. Terdengar seorang di antara ketiga kakek yang duduk di situ mengeluarkan seruan heran dan berkata, Ah, kebetulan sekali. Telah lama sekali kami merindukan untuk menyaksikan kepandayan pendekar bodoh yang telah amat terkenal namanya. Hari ini bertemu dengan putrinya, setidaknya kami akan dapat menilai sampai di mana tingkat kepandayan pendekar bodoh yang terkenal itu. Mendengar nama ayahnya disebut-sebut oleh suara orang yang agaknya sombong ini, Lili segera mengangkat mukanya memandang dengan penuh perhatian. Suhu dari Kam Liyong dan juga pamannya memang patut menjadi orang gagah. Wajah mereka kering dan tubuh mereka pun tinggi besar, terutama sekali pandang maca dua orang tokoh Kun Lun Pai ini amat tajam dan memandang dengan jujur dan langsung. Akan tetapi, tiga orang kakek lainnya yang duduk di situ betul-betul membuat Lili hampir tertawa geli. Orang-orang macam ini pantas sekali kalau menjadi sahabat Cheng Tu Tosu dan Cheng Tek Hawesio, karena mereka ini pun mempunyai bentuk tubuh yang aneh. Yang bicara tadi adalah seorang yang tubuhnya seperti anak-anak, kepalanya botak dan jenggotnya sudah putih semua. Dia mengempit sebuah payung butut. Orang yang kedua bertubuh gemuk pendek dengan muka lebar dan mulut serta mecil besar. Kepalanya tertutup kopiah pendeta yang bertuliskan huruf Buddha. Orang ini selalu tersenyum lebar dan di pinggangnya terlilit rantai yang panjang dan besar. Orang ketiga bertubuh tinggi kecil dan kepalanya yang kecil tertutup kopiah. Kumisnya hanya beberapa lembar di kanan-kiri, ada pun jenggotnya yang hitam berbentuk jenggot kambing. Ia memegang sebatang tongkat sederhana. Lily sama sekali tak pernah menduga bahwa tiga orang ini adalah Hailun Tailek Semkui, tiga iblis geledek dari Hailun, yang amat tersohor namanya. Seperti pernah dituturkan di bagian depan, pada waktu mencarikan obat untuk putra pangeran, Goatlan pernah bertemu dengan tiga orang kakek itu. Juga pernah dituturkan bahwa ketiga orang kakek ini setelah mendengar dari Bansai Chinjin bahwa pertandingan pibu melawan rombongan pendekar bodoh akan diadakan setahun lagi, yaitu pada permulaan musim semi, lalu meninggalkan Bansai Chinjin untuk melanjutkan perantauan mereka. Sungguh pun ketiga orang kakek ini memiliki kegemaran yang buruk, yaitu suka sekali berkelahi dan mencoba ilmu kepandayan serta tidak mau kalah, namun mereka masih tetap merupakan orang-orang gagah yang tak mau melakukan kejahatan. Bahkan orang pertama, Tianhi Teichian Su yang bertubuh keit, dan Lakmao Chow Su yang pendek gemuk, mempunyai jiwa pahlawan. Mereka berdua ini merasa tak senang mendengar betapa bangsanya banyak yang diculik dan dirampok oleh orang-orang Mongol dan tartar. Orang ketiga, yang bernama Bawuki, sebetulnya adalah seorang keturunan Mongol, akan tetapi ketika mendengar betapa kedua orang suhengnya hendak membantu tentara kerajaan mengusir para pengacau bangsa tartar dan Mongol, dia segera menyatakan kesediaannya untuk membantu pula. Dahulu Bawuki menjadi tokoh di negara Mongol. Akan tetapi semenjak Malangikon merebut tahta kerajaan, dia melarikan diri dan mendendam kepada Malangikon yang sudah banyak membunuh keluarganya. Demikianlah, ketika Ailun Tai Lek Sen Kui bertemu dengan Tiong Kun Tojin dan Kamwi, kedua orang tokoh Kunlun Pai ini, mereka segera mengadakan pertemuan di dalam goa itu untuk merundingkan maksud mereka membantu gerakan tentara pemerintah yang hendak mengusir bangsa tartar dan Mongol. Inilah sebab mengapa Lily menjumpai mereka di dalam goa. Ketika kelima orang tua itu mengadakan pertemuan di dalam goa, dengan jujur Kamwi menyatakan bahwa hawa sangat dingin. Mendengar ini, Tianhi Te It Sian Su tertawa bergelap dan ia mengusulkan membuat api unggun di dalam goa. Cheng Pek Hwesyo dan Cheng Tu Tosu disuruh mengumpulkan kayu kering dan tidak lama kemudian bernyala api unggun besar di dalam goa itu. Terima kasih telah menonton!